Bersama kami di Mencari Pemimpin Spesial Menuju Bandung 1. Ini adalah segmen terakhir kita. Kita akan melihat sejauh apa keteguhan hati mereka, komitmen mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpi warga Bandung, bebas dari macet, bebas dari banjir, dan mensejahterakan rakyat Bandung. Sejauh mana mereka bisa mewujudkan itu jika mereka terpilih menjadi wali kota Bandung 5 tahun ke depan. Dan mengapa warga kota Bandung harus memilih Anda, Teh Nurul? Silahkan. Pertama karena saya perempuan, selama 112 tahun keberadaan kota Bandung, belum pernah ada pemimpin perempuan, 26 semuanya pria. Dan kalau kota Bandung kita kenal sebagai kota sejarah, mari kita bersama-sama membuat sejarah menjadikan seorang perempuan wali kota Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti sebagai seorang ibu saya tidak akan menganaktirikan anak-anaknya begitu. Dan pasti akan nyeah pada rakyatnya. Dan yang ketiga, kami akan melakukan pembangunan yang bersifat kolaboratif dan interaktif dengan masyarakat. Dan yang keempat, kami akan melakukan kerjasama dengan semua perguruan tinggi yang ada di Bandung. Kita punya ITB, kita punya UNPAD, kita punya UNPAR. Semuanya sangat berpotensi untuk mengerjakan PR-PR yang ada di kota Bandung. Terima kasih, tepuk tangan yang perempuan untuk Nurul Arifin. Silahkan, Kang Gelsi. Ya, insya Allah semua kinerja kami ke depan senantiasa memang harus berangkat dari melahirkan kebaikan-kebaikan dalam konteks kesejahteraan rakyatnya. Saya sudah sampaikan 60 persen APBD akan kita gulirkan ke rakyat agar menjadi masyarakat ini ada pemberdayaan masyarakat. Ekonomi kerayatan yang dikemas dengan kreatif. Saya sepakat tadi, kita banyak perguruan tinggi, kita buka akses. Makanya smart city menjadi komitmen kita. Supaya kita bagaimana hidup dengan akses yang luas, lalu kita potensi, kita kembalikan dari rakyat untuk rakyat, untuk kesejahterakan rakyat Bandung. Dari rakyat untuk rakyat dan mesejahterakan rakyat Bandung. Itu tadi kata Kang Gelsi. Bang Odet, kenapa rakyat Bandung harus kembali memilih Bang Odet? Yang pertama, CWP, mudah-mudahan saya punya pengalaman. Dari mulai saya menjadi ketua RW, saya pernah dua periode di Dewan. Saya sekarang periode sekarang jadi wakil aliku atas eksekutif. Saya kira ini cukup mudah-mudahan saya bisa sangat memahami bagaimana lebih memahami tentang kondisi masyarakat kita di Bandung. Yang kedua, saya selalu berupaya mengedepankan tanah keteladana. Karena keteladana ini yang harus kita kedepankan. Sehingga saya berharap masyarakat sudah tidak bisa lagi sekarang ditipu di bawah-bawah. Hanya dengan keteladana saya kira, masyarakat yang harus kita lakukan. Yang ketiga, tentu saya, saya berupaya bagaimana nyaah ke rakyat. Buktinya, saya selalu, dalam kemimpinan saya selama ini, saya dan Kak Emil berupaya sudah membalikan bagaimana tadi yang Pak Yus sampaikan. Gagasan Pak Yus juga sama tadi. Kita ingin 60 persen itu lebih justru untuk masyarakat. Jika Bandung sudah memiliki wali kota barunya, apa pekerjaan pertama yang harus wali kota tersebut lakukan? Janji itu adalah sebuah hutang dalam bahasa agama. Janji itu sebuah komitmen yang diwujudkan secara sepenuhnya. Tidak boleh janji itu dianggap sebagai hanya pemanis saja. Maka hemat saya, cermati para calon itu, profilnya, latar belakangnya, komitmennya gitu ya. Yang kedua, cermati visi-misi programnya. Bahwa program itu realistis, programnya memang dibutuhkan, programnya tidak ada-ada. Program itu memang betul-betul akan melecehkan masalah kota Bandung dan perubahan keadaan yang lebih baik. Yang ketiga, caranya supaya dia tidak umani politik. Karena kalau politik uangnya akan menjadi cara yang akan memenangkan, maka ada kerugian yang besar bagi masyarakat Bandung 5 tahun ke depan. Pastikan yang terbaik yang akan dipilih oleh masyarakat kota Bandung. Dan saudara, inilah calon wali kota Bandung. Anda sudah dengarkan bagaimana visi-misi mereka dan juga pernyataan mereka untuk membuat kota Bandung lebih baik lagi 5 tahun ke depan. Dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda 27 Juni mendatang dan tagih janji mereka. Jika nanti mereka berhasil memimpin kota Bandung. Selivia Nacerlisa, Anda baru saja menyaksikan mencari pemimpin. Tepuk tangan yang meriah untuk semua narasumber saya. Nurul Arifin, calon wali kota Bandung nomor urut 1. Yosi Irianto, calon wali kota Bandung nomor urut 2. Odet Dai Daniel, calon wali kota Bandung nomor urut 3. Dan panelis kita, Profesor Asep Warlan Yusuf, Pakir Hukum Tata Negara Unpar. Teman-teman dari Bakri, Uban Veteran dan STMI. Kita jumpa lagi, Jumat depan.